Video amatir salah seorang warga merekam seorang ibu yang terus memaksa meminta sejumlah uang kepada warga RT04-RW09 rangkapan jaya baru pancoran maskot adepok. Dari keterangan pemilik rumah, ibu ini sudah sering datang ke rumahnya dengan maksud meminta uang. Bahkan tak tanggung-tanggung dirinya meminta uang hingga 1 juta rupiah. Lantaran permintaannya tidak terpenuhi perempuan ini terus memaki pemilik rumah dan beberapa warga. Bahkan dirinya mengaku sebagai malekat. Pelaku baru meninggalkan rumah, warga setelah diancam akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Anyus melaporkan. Warga heboh saat seekor sapi berbobot lebih dari 300 kg mengamuk usai terlepas dari tali pengikatnya di kawasan Biringkanaya, Makassar. Proses penangkapan berlangsung dramatis dan sempat terjadi kejar-kejaran hingga ke halaman gedung bangunan kosong. Bahkan dua warga sempat diseruduk sapi yang akan dijadikan hewan kurban ini. Untuk menenangkannya, pemilik terpaksa mendatangkan sapi betina. Diketahui sapi ini sejak kecil tidak pernah dikandangkan dan hidup liar sehingga hewan ternak tersebut sulit akan ditangkap. Sapi yang sudah tertangkap pun segera diikat menggunakan tali tambang dan dikaitkan pada bagian lehernya. Dari Makassar, Sulawesi, Sulatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Anyus siang hari ini. Bersama saya, Desvita Bionda. Inilah Lintas Anyus siang selengkap. Api dengan cepat melumat seluruh bagian mobil yang terbakar di Jalan Jembatan Tiga Penjaringan Jakarta Utara. Mobil terbakar setelah sebelumnya menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta. Warga mengaku sempat mendengar suara benturan dan tak lama keluar percikan api dari mobil. Beruntung pengemudi sempat menyelamatkan diri dan api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam tiba di lokasi. Mengantang, cegiar. Begitu saya keluar, yang si pemudi ini langsung keluar. Nah langsung mobil itu percikan api keluar, percikan api. Kebakaran mobil juga terjadi di Jalan Tol Dalam Kota, tepatnya di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Petugas harus berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap mobil bak pengangkut 10 sepeda listrik. Selang setengah jam, api bisa dijinakkan setelah petugas menerjunkan dua unit mobil damkar beserta enam personil ke lokasi. Diduga api akibat korsleting pada salah satu sepeda listrik. Dari Jakarta, Sofian Firdaus dan Mif Tahul Gani Ayus, Pulau Porgang. Akibat terkuat menanjak sebuah trek kontainer oleng dan menimpa minibus di belakangnya di Jalan Kapuk Kamal Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Proses evakuasi korban yang terjepit minibus yang ringsek berlangsung dramatis. Sebuah trek kontainer menimpa minibus hingga ringsek di Jalan Kapuk Kamal Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga mesin trek alami kerusakan hingga tak kuat menanjak. Kecelakan berawal saat trek kontainer bermuatan spare part mesin diesel melaju di jalur menanjak arah Tanjung Priok. Namun saat sopir menginjak pedal gas, trek justru berjalan mundur hingga oleng dan menimpa minibus di belakangnya. Pengemudi minibus terjepit badan mobil dan harus dievakuasi dengan bantuan petugas pemadam kebakaran. Beruntung korban selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara kendaraan lain juga mengalami kerusakan parah saat menghindari trek kontainer tersebut. Koronologisnya pas begitu mau menanjak juga keberadaan kehilangan tenaga gitu. Mencintu kayak gimana ya, kayak mau berhenti, gak ada tenaga, akan mundur. Oh cepat mundur dulu baru terbalik? Iya, terbalik. Dua alat berat dikerahkan ke lokasi guna mengevakuasi badan trek yang menutup ruas jalan. Kini kasus itu ditangani unit lakal lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofien Firdaus, AINUS melaporkan. Seorang mama yang baru pulang mengantar anak sekolah di jambret dua pengendara sepeda motor di Bekasi, Jawa Barat. Aksi kejahatan itu diduga kerap dilakukan kawanan itu dengan menyasar emak-emak. Seorang emak-emak menjadi korban penjambretan saat melintas di jalan Uteng, Kampung Kelapa II, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua pelaku berbocongan sepeda motor mengambil paksa atas korban dan langsung kabur. Tak jauh dari lokasi, seorang mama lain yang hendak ke pasar juga jadi korban penjambretan. Diduga oleh kawanan pelaku yang sama. Korban sempat terjatuh dari sepeda motor seatasnya di jambret. Korban sempat berteriak minta tolong, namun kedua pelaku langsung tacak gas. Diduga pelaku memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, terutama pada pagi hari. Korban langsung melaporkan penjambretan itu kema Polsek Bantar Gebang. Polisi langsung meminta keterangan korban dan sejumlah saksi, serta mengamankan bukti rekaman CCTV di lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmah Hidayat, Ainus, melaporkan. Polisi terus mencari pelaku pengeroyokan bos rental asal Jakarta dengan menggelar sweeping di desa Sumber Soko. Hasilnya, polisi sita puluhan kendaraan bodong hasil penggelapan. Mengejar pelaku pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah, tim gabungan Jatan Ras Polda, Jawa Tengah, dan Polres Pati. Menyisi rumah warga desa di kawasan Sukolilo, Pati yang menjadi lokasi pengeroyokan. Satu persatu rumah warga didatangi polisi untuk mencari terduga pelaku pengeroyokan di desa Sumber Soko yang mengakibatkan pemilik rental meninggal dunia. Hasil sweeping, polisi mengamankan 33 motor dan 6 mobil bodong atau tidak memiliki dokumen yang diduga hasil penggelapan. Polisi memberikan batas waktu satu minggu serta mengimbau keluarga pelaku untuk segera menyerahkan diri ke aparat kepolisian. Hari ini telah melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap beberapa pelaku pengeroyokan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil ditamankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Sebelumnya, bos rental bersama tiga rekan yang hendak mengambil mobil miliknya. Sesuai lokasi GPS, mobil berada di desa Sumber Soko. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya, pemilik dengan kunci cadangan hendak membawa mobil. Namun diteriaki maling dan kemudian korban dikepung dan dihajar warga. Selain menjadi bulan-bulanan masa, mobil korban juga dibakar. Berdasarkan keterangan polisi, pemilik mobil tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, Ainyus. Sementara, aparat polda Metro Jaya meringkus seorang perampok toko jam mewah di ruko kawasan kota Tangerang, Banten. Pelaku disergap saat bersembunyi di sebuah hotel kawasan Cianjur, Jawa, parat. Inilah detik-detik tim Jatan Raspolda Metro Jaya, menyergap pelaku perampokan toko jam mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk II, kota Tangerang, Banten. Pelaku pria berinisial HK dan berkutik saat di rukus polisi di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Petugas juga menggeledah setiap sudut ruang kamar hotel dan menemukan 12 jam tangan mewah hasil merampokan. Pakaian dan senjata tajam yang digunakan saat beraksi juga disita polisi. Pelaku berikut barang bukti kini diamankan di Mapol dan Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan. Taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah. Karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil. Sebelumnya aksi perampokan pelaku terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri melumpuhkan tiga pegoyah toko pakaian di lantai bawah dengan menodongkan senjata tajam. Setelah memasukkan ketiga korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai dua. Sambil menodongkan senjata tajam, pelaku memaksa menjaga toko untuk membuka etalase jam tangan mewah. Pelaku berhasil menggasak 18 jam tangan mewah yang ditaksir seharga 14 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmy Sajang Bati, INUS Blombor. Dari informasi lainnya, pemirsa banjir menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Banggai Laut. Sejumlah warga dievakuasi timsar karena terjebak banjir yang berarus deras. Banjir merendam ratusan rumah warga pada empat desa di Kecamatan Banggai, yaitu Desa Lompio, Lamboko, Kokini, dan Lampa Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Banjir juga terjadi di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, dan Desa Mongsongan di Kecamatan Banggai Tengah. Petugas dibantu warga langsung mengevakuasi para penghuni rumah dengan perahu karet. Derasnya arus banjir membuat warga harus menggunakan tali pemandu agar tidak terseret. Setidaknya ratusan rumah warga terdampak banjir di Banggai Laut. Hingga kini petugas masih mendatang kerugian akibat bencana ini. Sementara hingga saat ini hujan masih mengguyur dengan intensitas sedang. Dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, INews, Waporka. Aliran Sungai Citarum di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat menjadi lautan sampah. Selain mengotori lingkungan sungai, ratusan ton sampah juga ganggu aktivitas warga. Beginilah kondisi aliran Sungai Citarum yang berada di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Permukaan sungai yang seharusnya terlihat air ditutupi berbagai jenis sampah dan eceng gondong. Menumpuknya sampah di aliran Sungai Citarum ini sudah hampir satu bulan. Kondisi ini semakin parah setelah diterjang banjir kiriman limbah sampah dari wilayah Bandung Raya yang bermuara di Batu Jajar. Penumpukan sampah bak TPA Raksasa ini membuat warga yang tinggal di area bibir sungai terganggu. Selain mengeluarkan bau tak sedap, banyak lalat yang hinggap ke rumah. Bahkan warga tidak dapat mencari ikan untuk sementara waktu. Kami yang berkekataan jarak sekitar 50 meter, Sangat terasa sekali jampaknya. Ada bantuan untuk membersihkan. Karena masa terganggu. Iya. Ada? Ada tetap ada. Ini kalau airnya mudah, ikan mah? Udah nggak ada. Ikannya? Ya, airnya. Warga berharap agar pemerintah segera membersihkan sampah yang telah mengotori aliran sungai Citarum. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ainyus melaporkan. Semua persiapan jelang prosesi ibadah di Arofa Mustalifa dan Mina Aram Musna sudah dilakukan pemerintah Arab Saudi. Salah satunya dengan melapisi aspal dicampur karet untuk meredam panas dan memberi kenyamanan jemaah calon haji saat berjalan kaki. Pelapisan aspal dicampur karet di kawasan Arofa sudah dilakukan pemerintah Arab Saudi demi kenyamanan ibadah haji. Pelapisan ini diklaim mampu meredam panas dan memberikan kenyamanan bagi jemaah haji saat berjalan kaki. Proyek pengaspal dicampur karet ini menilai biaya sebesar 2 juta rial atau setara 8,6 miliar rupiah. Pemerintah Arab Saudi juga sudah melakukan penelitian selama 12 bulan hingga formula penggunaan aspal sebesar 70% dan karet 30% bisa digunakan. Rencananya hari ini jemaah calon haji Indonesia sudah mulai bergeser ke Arofa untuk pelaksanaan puncak ibadah haji. Saat ini suhu di Padang Arofa mencapai 44 derajat Celcius. Seluruh jemaah calon haji diharapkan bisa tetap menjaga kesehatan demi kelancaran ibadah haji. Tim libutan Ainews meloporkan. Khutbah Arofa diterjemahkan ke 20 bahasa. Salah satu penerjemah khutbah merupakan WNI. Bagaimana sosoknya? Berikut informasinya untuk Anda. Ahmad Musyadid Haram merupakan salah satu WNI yang jadi penerjemah Khutbah Arofa. Tahun ini pihak Masjidil Haram menerjemahkan Khutbah Arofa secara live dalam 20 bahasa. Ini adalah kali ketiga Ahmad Musyadidh jadi penerjemah Khutbah Arofa untuk bahasa Indonesia. Khutbah Arofa yang akan dibacakan pada 15 Juni esok disampaikan Imam Besar Masjidil Haram, Seh Mahir Al-Mu'aikli dari Masjid Namirah Arofa. Fara'i Jakarta. Darustu fi syu'batil logo, thalas senawat. Semal tahaktu bi kuliyat syari'ah, bi nafsil jami'ah. Wabada takharisu min al-jami'ah, iltahaktu bi dirosatil uli'ah, fi jami'at ibn Khaldun. Wakadalika doktura fi nafsil jami'ah. Lama takhtalakuitil khabar. Program penerjemah Khutbah Hukum Arofa ini baru berlangsung 5 tahun terakhir. Sementara bapak lima anak lulusan S3 ini sudah bergabung di Masjidil Haram sejak tahun 2015. Dari Mekarab Saudi, Suhudnur Fadli Ayus melaporkan. Pedagang hewan kurban di kawasan jeda Arab Saudi terus menambah stoknya jelang Hari Raya Idul Adha. Uniknya di pasar ini, jika hewan kurban tidak sesuai, pembeli boleh menukarnya sebelum penyembelihan. Pasar hewan kurban terbesar di Arab Saudi, Kettle Market, terletak di Jalan Al-Humroh, Jeddah. Di sini, pedagang menjajakan bermacam jenis hewan kurban, mulai dari kambing, domba, sapi, dan unta. Pasar yang sudah berdiri sejak 30 tahun lalu ini menjadi lokasi favorit warga mencari hewan kurban. Seluruh hewan juga sudah diperiksa kesehatannya oleh pihak Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Biasanya pembeli akan memesan hewan kurban kemudian baru datang untuk memilihnya sebelum dibayar. Jika tidak sesuai dengan harapan, bakal pembeli bisa menggantinya. Setiap hari pasar buka mulai jam 6 pagi hingga 9 malam. Di sini, kambing dan domba dijual sekitar 600 hingga 700 rial atau 2 hingga 3 juta rupiah. Sapi, 3.000 hingga 4.000 rial atau 13 hingga 17 juta. Sedangkan unta, 5.000 hingga 7.000 rial atau 21 hingga 30 juta rupiah. Dari Jeddah Arab Saudi, Sulhutner Fadli, Ainews melaporkan. Pemirsa dituduh mencuri ponsel seorang wanita muda di Tangerang, Selatan, Banten. Babak belur dihajar kekasihnya. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur sementara korban melapor ke polisi. AMA, warga Pondok Aren, Tangerang, Selatan, Banten ini alami luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Usai dianiaya kekasihnya. Wanita 22 tahun ini dituduh mencuri ponsel kekasihnya yang sebelumnya justru dititipkan padanya. Diketahui pelaku berinisial IS, Tega, menganyaya korban berulang kali lantaran dalam pengaruh minuman beralkohol, usai pesta miras bersama rekannya. Bahkan korban sempat dibawa ke rumah pelaku dan disekap dalam kamar sebelum akhirnya menelpon keluarkannya untuk meminta pertolongan. Korban kemudian melapor kejadian ini ke polisi. Terus selalu minum, dia minum bareng sama temen-temennya. Terus dia nitipin HP ke saya, terus pas udah itu HP-nya hilang. Karena saya yang pegang, karena saya tledor juga. Saya ditanyakan pelaku itu, saya dianiaya terus. Tunjuk beberapa kali, dipukul, didorong ke pagar besi, didorong ke pagar besi. Kini aparat polisi dari Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang, Selatan masih membunuh pelaku yang melarikan diri. Dari Tangerang, Selatan Banten, Ainus, Melaporkan. Sakit hati lantaran dipecat dan gaji belum dibayarkan. Dua mantan karyawan bobol rumah makan di wilayah Kapanewan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Mereka menggasak sejumlah barang, mulai penyujuk ruangan hingga kursi. CCTV merekam dua pencuri beraksi di sebuah rumah makan padang di wilayah Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Uniknya, mereka tak menyasar barang berharga seperti televisi ataupun uang, tapi mengambil puluhan kursi di rumah makan tersebut. Aparat kepolisian akhirnya menangkap pelaku yang masing-masing berinisial ESL 22 tahun warga Purworejo dan SA 25 tahun warga Kebumen, Jawa Tengah. Mereka ternyata sempat bekerja sekitar tiga bulan di restoran itu dan mengaku sakit hati akibat perlakuan mantan bosnya. Mereka mengaku mencuri untuk mengganti gaji yang belum dibayar. Hasil uang curian digunakan untuk mencicil sepeda motor dan mengajak pacarnya jalan-jalan. 47 kursi serta satu unit mobil daya Susenia yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut kursi. Ada pun untuk modus operandi pelaku masuk ke dalam rumah makan tersebut pada saat rumah makan tersebut sudah tutup. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara selama tujuh tahun. Dari Klon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainyus, Ploporka. Akibat kelangkaan gas warga rela antre untuk mendapatkan gas melon 3 kg di Tanjung Aman, Kabupaten Lampung Utara. Antrean gas warga untuk mendapat gas murah juga terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Warga harus rela antre saat operasi pasar gas murah digelar di kawasan Tanjung Aman, Kabupaten Lampung Utara. Pelangkaan gas melon sendiri sudah terjadi sejak dua pekan lalu. Warga pun hanya diperbolehkan membeli satu tanggung saja dan dijual 18 ribu rupiah. Warga mengaku operasi pasar ini sangat membantu karena warga sempat kebingungan mencari gas 3 kg. Bahkan mereka demi mendapatkan gas, rela membeli dengan harga Rp30.000 hingga Rp40.000 per tahun. Antrean pembelian gas bersubsidi juga terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Bahkan dalam operasi pasar kali ini, warga yang membawa dua tabung gas LPG 3 kg kosong bisa ditukar dengan gas LPG 5 kg dan mendapat bonus gula pasir dan minyak goreng seharga Rp120.000. Warga berharap pemerintah bisa menambah kuota gas LPG melon dengan harga sesuai HET sehingga tidak membebani warga. Dari Lampung dan Tarakan, Kalimantan Utara, tim Liputan I News melaporkan. Pemirsa seekor ular masuk ke kelas saat siswa sedang ulangan di sebuah sekolah dasar di Cianjur, Jawa Barat. Para siswa dan guru pun panik berhamburan ke luar kelas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lintas I News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular di sebuah ruang kelas di SDN Cidaun di Desa Cidamar, Cianjur, Jawa Barat. Ular masuk ke dalam ruang kelas saat para siswa sedang sibuk mengerjakan soal ujian. Meski ular tidak berbisa, namun guru dan siswa sempat panik berhamburan keluar kelas. Para guru pun langsung memanggil petugas pemadam kebakaran hingga akhirnya ular bisa dievakuasi. Menurut guru di kelas, dirinya tidak mengetahui jenis ular. Bahkan sebelumnya dirinya mengira jika ular tersebut merupakan ular berbisa seperti kobra. Merayap gitu Pak, ularnya agak besar. Jadi anak-anak saya suruh keluar. Setelah semuanya keluar, ya saya memberitahu kepala sekolah karena takut ularnya berbisa. Atau misalkan mencelakai anak-anak gitu ya Pak. Jadi saya meminta kepala sekolah untuk menghubungi pemadam kebakaran. Dan Alhamdulillah. Saat kejadian, sebagai siswa yang belum menyelesaikan ulangannya akhirnya terpaksa mengerjakan ulangan sekolah di luar kelas. Sementara untuk keselamatan, ular dibawa petugas dan kembali dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isan, AIN News, Pelaporkan.